Terima kasih telah menonton Terserah deh anaknya mau nginep di mana Anaknya mau nginep di Kumala boleh Mau Dimas Farid juga Kumala ngeprotes Enak Jadi kita bagi harinya juga tidak ada hari ini harus dimana Hari ini harus dimana Tergantung anaknya Kadang-kadang anaknya lagi hari itu Aku pernah hari Senin ya mas Hari Senin minta ke rumah kita Kita jemput Kadang-kadang hari Sabtu Minggu pengen sama papanya jalan Ya kita gak jemput kayak gitu Jadi enak banget sih sebenarnya Tadi abis biasa deh Si Airem main ke kamar Seru ya jadinya ya Dan kita pasti tiap weekend pasti ngumpul Karena memang kan aku sibuk banget Jadi schedule aku Banyakan di weekend ya Mbak Kumara gimana nih? Melihat dua pria yang Pernah ada dalam hidupan Satu lagi baru dalam hidupan Akur gimana nih? Seru banget sih sebenarnya Karena aku tuh orangnya fair ya Gak pernah suka bohong ya Jadi setiap aku berhubungan sama siapapun Bahkan mantan pacar pun sampai sekarang masih akrab Dan masih jalan bareng juga megali Jadi rata-rata dari mantan-mantan pacar ku juga kenal semua ya Apalagi matan suami kan gitu Karena aku gak suka munafik Boong-boong Tau-tau jalan di belakang itu aku gak suka Karena kan menikah itu harus tahu kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu loh Dan kita gak boleh bohong Karena sekali bohong itu efeknya panjang buat kedepannya gitu Kan susah ya kalau rumah tangga Kalau sekali udah bohong gak dipercaya lagi seterusnya kan susah gitu loh Jadi kita apapun itu harus terbuka Terima kasih telah menonton Nah aku anakku tuh coba lihat Udah bisa kayang dulu aku waktu masih ABG juga hobinya kayak gini Kayak gini nih bang Kamu latihan gimana di Rockstar ya Dia setiap minggu tuh setiap minggu dua kali dia selalu ngegym di Rockstar Jadi aku suka menyalurkan bahkan anakku Misalnya dia suka olahraga terus ikut ballet, taekwondo Terus hip hop ya deh ya Iya Hip hop terus apa namanya gimnastik Berhubung ibunya suka olahraga Dan dulu kan aku sebetulnya waktu kecil gak suka olahraga Makanya badanku bisa berbentuk I love you Nah karena aku gak mau lagi kayak gitu Jadi aku ajarin anakku dari kecil udah harus olahraga Jadi udah gede badannya udah keren Nah ini roller blade kamu ya Iya Sama kayak aku juga deh Tapi kalau jaman dulu SD belum boleh main ginian Aku main ginian SMA gitu loh Coba belum rodanya empat ya Enggak sih Pertama roda empat dulu pas SMP Kayak gini ya ma Pas udah SMA baru Roda lima Rodanya di tengah Ya maaf Jadi roller blade namanya Mas bisa gak? Usah Kita kadang-kadang ke Malaysia main ice skating ya deh ya Iya Ya pemirsa terima kasih udah ngikutin kegiatan aku dan Gali Sama Keisha Ira Natania nih anak aku seharian ya Dari kita mulai dari Perawatan Perawatan Habis klinik itu habis itu kita ke klinik di Kalimalang Habis itu kita menembus masalah Terus kita makan siang juga tadi sebelumnya Jangan Karena gue makan nasi Iya kamu makan nasi nakal Karena tadi gue dimakan lagi di rumah Terus makan jadi kan Sampai kita klinik Habis itu kita ketemu sama Aira Ketemu sama suaminya Mas Fahid Dan sekarang jam udah Jam berapa nih? Udah lumayan ya Udah cukup Jam 6 Jam 6 lewat Jadi ya udah waktunya Paling habis ini kita pulang ya BPR Oke kalo gitu ikutin di next episode berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax